Hai baik Selamat malam teman-teman kali ini kita akan menjahit kaos olahraga ya ini warna krem nah tampilannya jika di background hitam adalah seperti ini ada rib di lengan dan di leher kita menggunakan mesin obras 4 benang ya teman-teman kita Nyalakan dulu untuk mesinnya jadi ini tidak saya kasih back sound musik biar jelas dengan penjelasan suara saya pertama kita jahit bahunya dulu kedua bahwa ini harus kita sambung nah kita tepatkan ya ini untuk anak KB ya KB kelompok bermain jadi kecil sekali nah kita jahit bahu satunya perlu diketahui bahwa mesin kami adalah mereknya tipikal yang timbul ya luarga mungkin saat ini sudah mencapai 4.500.000 tahun kemarin saya beli nah kalau sudah bahu kita pasang dulu untuk rib leher biar mudah dalam pemasakan dan menjahit yang lain untuk leher lebarnya 5 cm 5,5 cm dan panjangnya 33 cm nah ini penampakannya ini lehernya ini dan ini ribnya untuk pemasangan seperti ini ya teman-teman bisa diperhatikan dulu pemasangannya nah seperti ini jadi jahitan bertemu jahitan mengantisipasi biar tidak terlihat kan kurang pas apabila jahitan di rib itu berada di depan kurang pas nah seperti ini masangnya ditarik sedikit untuk ribnya karena rib ini elastis ya oke penampakannya seperti ini teman-teman nah kalau olahraga simple ya jadi apalagi kalau kombinasinya tidak banyak maka cepat sekali menjahitnya ini mungkin kalau tidak saya video 5 menit jadi kalau sudah ada bentuk potongan nah selanjutnya kita jahit lengan teman-teman kanan kiri kita jahit dulu nah teman-teman bagi yang ingin memesan pola bisa melalui WhatsApp saya ya udah banyak yang pesan bisa COD juga per pola harganya 30 sampai 35 ribu itu tergantung ukuran untuk ukuran anak-anak itu 30 ribu untuk ukuran dewasa 35 baik lanjut kita masang lengan satunya nah harus tepat ya teman-teman jadi harus pas nanti kita tandai lengan bagian tengah itu harus pas juga dengan jahitan bahu biar rata kalau pun nanti ada panjang yang panjang sebelah itu sisanya rata tapi kalau bisa jangan sampai sisa nah seperti ini penampakannya nah selanjutnya kita jahit sampingnya ini samping lengan teman-teman samping lengan sama sampai ketiak kita jahit dulu kita jahit dulu baru sampai ketiak kita belokkan ini bagian badan ya teman-teman bagian badan sampai bawah oke kalau sudah satunya sisi satunya juga perlu dijahit teman-teman kalau nggak dijahit ya nggak jadi kaos ini nanti nah kalau ingin usaha konveksi ya mesin yang dibutuhkan sudah ada di YouTube saya ya mungkin sudah sudah berapa tahun ya tiga tahun yang lalu itu banyak yang nonton juga tapi seharusnya update harga saya ini mungkin lain waktu akan saya update video harga mesin-mesin ya nah penampakannya seperti ini teman-teman ini untuk bagian lengannya perlu dipasang rib juga nah ribnya seperti ini untuk rib lengan anak-anak itu panjangnya 11 lebarnya eh sorry panjangnya 13 lebarnya 11 nah ini ditekuk dulu dilipat dulu ya dilipat menjadi dua terlupa jadi dua lalu dijahit seperti ini baru dilipat lagi dilipat lagi oh ini bagian satunya dulu kita jahit dulu baru kita lipat lagi teman-teman lihat seperti ini caranya nah untuk jahitannya ada di dalam nah caranya seperti ini ini diletakkan di dalam ya jadi ini yang dalam ada di luar untuk kaosnya untuk kaosnya jadi untuk pemasangan mudah seperti ini biasanya saya oke kita jahit dulu pemasangnya sama dengan rib di leher tadi ya teman-teman untuk pemasangan rib leher rib lengan lalu rib celana biasanya ada elastisnya kan yang bawah itu ada ribnya itu pemasangannya sama baik selanjutnya seperti berikut ini untuk pemasangan rib lengan satunya sama sama caranya sama nah seperti ini nah untuk hasil akhirnya ini teman-teman belum akhir sih ini ya karena masih ada satu lagi proses overdeck ini untuk hasil rib lengannya nah ini mesin overdeck mungkin harganya saat ini 7 juta 500 sampai 8 juta ini fungsinya untuk menjahit bagian bawah kaos ada dua jarum ya teman-teman nah dilipat dua setengah senti lalu dimasukkan mesin dan digas nah di belakangnya itu terlihat ada dua jahitan itu karena ada dua jarum mesin ini juga sebenarnya ada tiga jarum tapi umumnya yang dipakai adalah dua saja karena kalau tiga pasti menghabiskan benang kecuali kalau untuk distro kaos-kaos distro itu tidak masalah untuk tiga benang tiga jarum ya tiga jarum maksudnya nah ini untuk hasil overdecknya baik ini hasil akhirnya teman-teman nah ini ini hasil dari potongan-potongan kaos tadi ini bagian rib leher ini bagian lengan dan ini bagian bawah terima kasih semoga bermanfaat selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih